suci maka ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 ini jangan kita ambil kesimpulan yang 15 berarti head selebihnya istihadho karena apa? sudah berulang kali dikatakan ketika wanita mengalami istihadho dilihat dulu orangnya kemarin karena dia sudah pernah head dan suci meskipun hanya satu kali berarti namanya muk dada karena dia memiliki adat meskipun hanya satu kali kemudian wairumu maiza, dilihat darahnya darah yang ia keluarkan mulai tanggal 1 sampai akhir lebih dari 15 warnanya sama kuat lemahnya juga sama terkadang warnanya itu merah misalkan mulai tanggal 1 sampai lebih 15 itu warnanya merah tapi merahnya macam-macam ada merah kental ada merah encer nah itu berarti tidak sama karena kemarin pada pembahasan yang pertama dikatakan selain dari darah itu ada sifat-sifat yang mendukung kuat lemahnya darah panjirkan biasa yang mendalakan darah kan macam-macam kadang ini rodo kental biasa ini awal-awal rodo kental mungkin ini rada akhir ini berarti encer warnanya juga nanti sudah berganti-ganti sekarang andai kan ada seorang wanita mengeluarkan darah kuat lemahnya sama merah misalkan merah dari awal sampai akhir sama merah encer semuanya encer dari awal sampai akhir berarti kuat lemahnya juga sama atau ada wanita mengeluarkan darah dia sulit untuk menentukannya tidak mampu karena tidak ada caratan diingat-ingat juga tidak ingat saya mengeluarkan darah tanggal sekian sampai sekian ini warna apa tidak mampu untuk membedakannya ini juga bisa masuk kategori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan keterangan kemarin sekarang sampai halaman 7 menerangkan tentang mustahadoh bagian yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Kemudian dia bisa membedakan darat yang dikeluarkannya Ada yang kuat, ada yang lemah Jadi warnanya apa? Tanggal sekian warnanya apa? Tanggal sekian warnanya apa? Kuat lemahnya juga tahu Maka itu namanya sekarang pembagian yang keempat dari bentuk mustahada itu sendiri namanya yakni wanita yang sudah pernah had dan suci jadi keterangnya sama pada pembahasan wanita yang sudah pernah had dan suci kemudian wairumu maizah dia mengetahui bahwasannya darah yang dikeluarkan itu hanya satu macam atau satu warna kuat dan lemahnya sama mulai awal sampai akhir sama atau yang dimaksud wairumu maizah adalah wanita yang tidak mampu membedakan warna darah yang ia keluarkan jadi tidak mampunya itu mungkin karena sembrono mungkin karena ketidaktahuannya atau ketidaktelatenya nyatet semestinya kita-kita sebagai wanita ketika mengalami mens itu hendaknya dicatat misalnya tidak pakai dicatat bagaimana tidak apa-apa yang penting kan ingat tapi kata-katanya supaya soalnya sudah banyak yang dipikir mikir anak mikir masak mikir belonjol jadi untuk menghindari supaya tidak lupa itu dicatat punya buku harian khusus tentang mens yang kita alami setiap bulan jadi kita mens mulai kapan tulis tanggal sekian hari apa jam berapa suci tanggal berapa hari apa sampai berapa hari itu sangat penting karena apa ketika nanti dihadapkan pada permasalahan istihan itu sangat menentukan hukum yang kita alami ketika seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari jadi kita tidak boleh menyimpulkan oh yang 15 ini adalah hadnya selebihnya ini adalah istihan tidak demikian terus bagaimana ketika ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 jadi bisa itu 16 17 dan seterusnya itu nanti harus diklasifikasi pada bentuk-bentuk mustahato jadi darah yang dikeluarkan ini masih bercampur maksudnya bercampur itu bagaimana ada hadnya ada istihan untuk menentukannya maka kita harus tahu dulu orangnya itu bagaimana jadi yang mengeluarkan darah itu bagaimana dia sudah pernah had atau belum sudah bisa membedakan warna darah yang ia keluarkan atau tidak ingat akan kebiasaan atau tidak ini sangat penting harus terperinci seperti ini karena apa ketika nanti dihadapkan permasalahan musahadoh sangat menentukan tentang hukum had yang dilaluinya seperti keterangan sekarang ini ketika ada seorang wanita yang sudah had dan suci jadi sudah memiliki adat mungkin itu satu kali mungkin beberapa kali atau sudah beberapa bulan bertahun-tahun yang penting sudah pernah had dan suci kemudian darah yang dikeluarkan itu juga bagaimana jadi harus benar-benar tahu oh saya kemarin tanggal satu mengeluarkan darah warna ini sampai tanggal ini kemudian berikutnya mengeluarkan darah apa ini tahu ketika ada wanita yang mengalami istihad kemudian dia sudah pernah had dan suci darah yang dikeluarkan hanya satu macam tadi kuat lemahnya sama misalkan tanggal 1 sampai tanggal 18 mengeluarkan darah merah dari awal sampai akhir darah merah kuat lemahnya sama ini penting oh kita harus mengetahui warna darah yang kemarin sudah disebutkan warna darah mulai dari yang paling kuat sampai yang terlemah yakni darah yang paling kuat hitam merah merah kekuningan kelabu kemudian kuning ke keruh ada yang mengatakan merah kekuningan itu coklat dia harus dia harus tahu mana yang paling kuat mana yang paling lemah karena apa ketika nanti dihadapkan pada permasalahan mustahado kuat lemahnya darah ini juga menentukan hukum yang kita alami kemudian kemudian adzakiratu adzakiratu terkang ileng sopoh muadadah li'adadihah maring adadih muadadah kodron ing dalam kira-kirani wa waktan lan ing dalam waktuni faturatu mungkoden balik akis sopoh muadadah ilai maring adadihah kodron ing dalam kira-kirani wa waktan lan ing dalam waktuni ketika ada muadadah gairu mumayizah di orang yang sudah pernah had dan suci darah yang dikeluarkan cuma satu macam atau dia tidak bisa membedakan warna darahnya kemudian dia ingat akan kebiasaannya setiap diamen baik baik itu dari segi kira-kira berapa lama dia had berapa lama dia suci waktunya kapan mulai tanggal berapa hari apa maka nanti ketika dia mengalami istihad had nya itu dikembalikan sebagaimana kebiasaan atau adatnya suatu contoh ada seorang wanita kebiasaan had nya itu disini dijelaskan falawhadad fi shahrin khumsata ayyamin falawhadad mongkala munhid sopoh muadadah di shahrin indalem sa'wulan khumsata ayyamin indalem lima bira bira dino min awal saking kawitani shahr matalan umpamani tummastu hidat mongkala istihad sopoh muadadah fahiduha mongkala utawi had muadadah huwal humsatu yaitu limang dino fi awwal shahrin indalem kawitani ulan waktuhruha lan utawi sujini muadadah iku bagiyatu shahrin sekerini ulan amalan keranong laku akib ia jadih kelawan adati muadadah wa ilam tatakarror lan senajan suatu contoh disini dikatakan falawhadad fi shahrin humsata ayyamin min awalihi masalan adati contohnya ketika seorang wanita memiliki kebiasaan had rutin setiap bulan itu selama lima hari summa stuhidat fa haiduha wal humsa min awali syahr kemudian pada bulan berikutnya dia mengalami istihad berarti mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari maka bagaimana hadnya karena dia sudah pernah had dan suci bulan kemarin yakni selama lima hari kemudian suci berarti kalau hadnya lima hari berarti suci 25 hari ini digambarkan dalam satu bulan rutin seperti itu ternyata pada bulan berikutnya dia mengalami istihad maka bagaimana menghukumi orang seperti ini dilihat karena dia sudah pernah had dan suci namanya muadadah darah yang dikeluarkan dia harus tahu ketika darahnya cuma satu macam katakanlah dari tanggal satu ini mengeluarkan darah dalam hitungan misalkan satu bulan semuanya sama warnanya mulai awal sampai akhir kuat lemahnya sama misalkan merah merah semua jika diukur kuat lemahnya juga sama kemudian atau dia tidak bisa membedakan warna darah yang ia keluarkan misalkan saya bingung darah yang saya keluarkan ini kuat atau lemah tidak tahu karena apa mungkin kesembronan jarang nyatet atau tidak telaten kemudian dia mengalami istihad maka ketika ada wanita yang seperti ini nanti hitnya adalah sesuai adat atau kebiasaannya karena kemarin sebelum dia istihad kebiasaan hitnya adalah lima hari berarti ketika istihad juga nanti diambil yang lima hari mulai dari awal bulan awal dia mengeluarkan darah sampai lima hari itu hitnya dan selebihnya itu dihukumi istihad dalam arti dia dalam keadaan suci berarti ketika dihukumi istihad dia wajib mengerjakan solat jika puasa ya puasa amalan dihukumi seperti ini diperlakukan sesuai dengan adatnya meskipun adatnya itu belum berulang misalkan suatu contoh ada wanita yang baru had dan suci cuma satu kali misalkan bulan januari dia had selama lima hari kemudian suci dua puluh lima hari ternyata bulan Februari dia kok mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari dicek darahnya sama warnanya atau dia tidak bisa membedakan sama sekali tapi dia ingat oh saya mengeluarkan darah mulai tanggal sekian sampai sekian maka ketika ada wanita yang seperti ini meskipun adatnya itu masih satu kali ini sudah bisa dibuat pegangan berarti dia ketika istihad disesuaikan kemarin sebelum dia mengalami istihad yakni hadnya selama lima hari selebihnya itu adalah suci nah sekarang ketika wanita sudah memiliki adat yang berulang kali kata sepanjangan kan sudah bertahun-tahun mengalami had dan suci kemudian mengalami istihad bagaimana dilihat saja adatnya kalau adatnya memang rutin biasanya kan ada wanita itu memiliki adat yang benar-benar rutin dalam satu bulan had lima hari kemudian suci nanti berulang lagi bulan berikutnya hadnya juga lima hari kemudian suci seterusnya seperti itu rutin maka bagaimana sesuai keterangan ketika ada wanita yang seperti ini dia sudah pernah had dan suci kemudian darahnya cuma satu macam atau dia tidak bisa membedakan warna darahnya dia ingat akan adatnya kemarin sebelum dia istihad berapa hari hadnya kemarin bulan sebelum istihad sucinya berapa hari maka hadnya wanita seperti ini yang diambil adalah sesuai adatnya ini jika adatnya benar-benar rutin tapi ini terkadang kebanyakan yang dialami wanita adatnya selalu berubah bulan ini misalkan bulan Januari lima hari bulan Februari misalkan tujuh terus bulan berikutnya misalkan sembilan itu kan berarti berubah berubah maka ketika berubah-ubah seperti ini maka hukumnya tidak bisa ditetapkan seperti ini yang hukumnya bisa disesuaikan dengan adatnya itu ketika ada wanita yang sudah pernah had dan suci darah yang dikeluarkan itu satu macam atau dia tidak bisa membedakan sama sekali warna darahnya kemudian adatnya itu rutin sama semuanya jadi teratur adatnya lima hari mulai Januari Februari Maret itu lima hari semuanya maka kalau adatnya itu tidak berbeda setiap bulan itu selalu sama maka ketika dia istihaf nanti hatnya dikembalikan sesuai adatnya kemudian selebihnya suci tetapi ketika ada wanita yang memiliki adat yang berbeda beda nanti hukumnya ada sendiri sekarang yang kita terangkan ketika wanita yang sudah pernah hat dan suci darahnya cuma satu macam atau dia tidak bisa membedakan warna darahnya kemudian dia ingat akan adatnya sebelum dia istihaf berapa lama dia hat kemarin sucinya berapa lama adatnya selalu sama atau cuma satu kali bisa kalau sudah berulang kali hat dan suci berarti adatnya teratur nah itu ketika istihaf hatnya bisa disesuaikan sebagaimana adat atau kebiasaannya sekarang saya terangkan memakai gambar sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan mustahado yang keempat jadi mulai awal kemarin sudah saya jelaskan ketika ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari jangan sampai kita menyimpulkan yang 15 hari itu headnya selebihnya istihaf karena biasanya wanita itu terpaut dengan pengertian paling banyaknya head itu kan 15 hari 15 malam tapi bukan berarti ketika nanti ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 oh berarti yang 15 ini head selebihnya istihaf karena paling banyaknya head kan 15 tidak demikian ketika ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 harus diklasifikasi dulu dibagi-bagi dulu dilihat orangnya itu bagaimana darah yang dikeluarkan itu bagaimana karena apa menentukan hukum headnya ada masing-masing tidak sama antara satu dengan satunya itu tidak sama sekarang kita menerangkan tentang pembagian mustahado yang keempat namanya adalah muktada wairu mumayiza zakiroh li'adatiha kodron wawaktan ini sudah kenal kalau kemarin namanya yang pertama muktadiah mumayiza yang kedua muktadiah wairu mumayiza yang ketiga muktada mumayiza sekarang namanya rada panjang sedikit muktada wairu mumayiza zakiroh li'adatiha kodron wawaktan muktada itu artinya wanita yang sudah pernah head dan suci berarti kata sepanjendengan ini biasanya sudah pernah head dan suci namanya muktada wairu mumayiza darah yang dikeluarkan itu hanya satu sifat atau satu macam mulai awal sampai akhir kuat lemahnya sama tidak ada bedanya atau namanya wairu mumayiza itu wanita yang tidak mampu membedakan warna darah yang ia keluarkan kemarin keterangan pada pembagian mustahada yang ketiga itu adalah muktada mumayiza wanita yang sudah pernah head dan suci darahnya yang dikeluarkan itu bisa dibedakan dia mampu membedakan oh saya mengeluarkan darah kuat selama berapa hari darah lemah berapa hari itu namanya mumayiza sekarang kalau ada wanita yang mengeluarkan darah cuma satu macam mulai awal sampai akhir kuat lemahnya sama atau wanita yang tidak mampu membedakan warna darah karena bingung mungkin kan kadang memang sulit untuk membedakan warna darah yang dikeluarkan atau dia juga tidak pernah tahu pengertian seperti itu atau males untuknya nyadet ketika dia dihadapkan istihad diingat-ingat kemarin saya mengeluarkan darah tanggal sekian warnanya apa kuat atau lemah dia tidak tahu itu juga bisa masuk kategori wairu mumayiza dia ingat akan kebiasaan headnya sebelum dia mengalami istihad kodron itu dari segi ukuran berapa banyak dia head kemarin kemudian suci juga berapa banyak waktan dia ingat waktunya mulai tanggal berapa hari apa itu tahu berarti ketika ada muatada wairu mumayiza dhakiro li'adad diha kodron wawaktan maka headnya itu nanti jika dia memiliki adat yang selalu rutin selalu sama setiap bulannya sama maka ketika istihad headnya disesuaikan sebagaimana adat atau kebiasa berarti headnya itu harus benar-benar rutin kalau tidak rutin nanti ada hokumnya tersendiri besok keterangan yang akan datang sekarang menerangkan ketika wanita yang mengalami istihad ingat akan adatnya kemudian adatnya itu selalu sama atau adatnya itu cuma masih satu kali kemudian dia mengalami istihad juga bisa suatu contoh contoh yang pertama ada wanita yang pernah head tanggal satu sampai tiga kemudian setelah hari yang ke delapan belas dia suci kemudian bulan berikutnya ternyata dia kok mengalami istihad dia ingat kemarin saya memiliki adat seperti ini tiga hari head saya setelah delapan belas kemudian suci maka ketika mengeluarkan darah lebih dari lima belas ini jangan kita ambil kesimpulan yang lima belas berarti head selebihnya istihad karena apa sudah berulang kali dikatakan ketika wanita mengalami istihad dilihat dulu orangnya kemarin karena dia sudah pernah head dan suci meskipun hanya satu kali berarti namanya muk dadah karena dia memiliki adat meskipun hanya satu kali kemudian wairumu maizah dilihat darahnya darah yang ia keluarkan mulai tanggal satu sampai akhir lebih dari lima belas warnanya sama kuat lemahnya juga sama terkadang warnanya itu merah misalkan mulai tanggal satu sampai lebih lima belas itu warnanya merah tapi merahnya macam-macam ada merah kental ada merah hencer nah itu berarti tidak sama karena kemarin pada pembahasan yang pertama dikatakan selain dari darah itu ada sifat-sifat yang mendukung kuat lemahnya darah panjir dengan biasanya yang mendalakan darah macam-macam kan kadang ini rhodok kental biasa ini awal-awal rhodok kental mungkin di akhir ini berarti encer warnanya juga nanti sudah berganti-ganti sekarang andaikan ada seorang wanita mengeluarkan darah kuat lemahnya sama merah misalkan merah dari awal sampai akhir sama merah encer semuanya encer dari awal sampai akhir berarti kuat lemahnya juga sama atau ada wanita mengeluarkan darah dia sulit untuk menentukannya tidak mampu karena tidak ada caratan diingat-ingat juga tidak ingat saya mengeluarkan darah tanggal sekian sampai sekian ini warna apa tidak mampu untuk membedakannya ini juga bisa masuk kategori kemudian ketika dia mengalami istihadah karena ingat adat yang dia lalui kemarin sebelum istihadah berarti bulan sebelum ini dia ingat oh saya had selama tiga hari tanggal delapan belas itu suci berarti disini kita tarik kesimpulan hadnya disesuaikan dengan adatnya kemarin karena hadnya tiga hari berarti disini juga hadnya tiga hari sucinya kapan ya mulai setelah tiga hari sampai delapan belas hari karena kemarin disini kan hukumnya disesuaikan dengan adatnya amalan diadatnya disesuaikan dengan adatnya oh dia had tiga hari tanggal lapan belas suci berarti suci berapa hari delapan belas dikurangi tiga berarti sucinya lima belas hari disini nanti ketika dia istihad juga harus diperlakukan sama seperti kemarin sebelum dia mengalami istihad yakni hadnya tiga hari kemudian sucinya juga lima belas hari tapi masalahnya disini mandinya terus mandinya kapan mandinya semuanya ketika istihad pada putar menunggu setelah lima belas hari loh kok sakit menunggu lima belas kita kan tidak tahu kalau mengalami istihad seperti ini jadi semuanya menunggu ketika mu'tadah itu mengeluarkan darah darah yang dikeluarkan ini harus selalu ditunggu misalkan loh kemarin saya setelah tanggal tiga itu suci nah ini kok langsung terus masih keluar maka bagaimana tidak boleh mandi terlebih dahulu nah kemarin saya setelah tiga itu sudah berhenti terus bagaimana ya ditunggu sampai habisnya keluar darah jadi ditunggu setelah ditunggu setelah lima belas ternyata kok masih keluar lagi berarti baru tahu kalau dia mengalami istihad karena ketika wanita mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari itu harus dimasukkan pada pembagian mustahado darahnya masih campur ada hatnya ada istihad untuk menentukan seperti tadi harus tahu orangnya dulu darahnya bagaimana dia ingat dengan adatnya atau tidak karena apa menentukan hukum hatnya masing-masing seperti ini tadi berarti mandinya setelah tanggal lima belas karena yang dihukumi cuma tiga hari berarti ada wajib mulai tanggal berapa mulai tanggal empat sampai tanggal lima belas sambun paham sambun yang baru mengikuti diikuti mawan ini pelajaran buat kita semua mungkin yang sudah tidak hat ya juga penting ini nanti bisa disampaikan kepada anaknya mungkin cucunya juga bisa karena pelajaran seperti ini jarang dibahas padahal sangat penting sekali untuk menentukan hat kita itu yang mana istihadannya yang mana kalau menentukannya salah seperti ini andekan ini biasanya di kalangan umum mengeluarkan darah lebih dari lima belas berarti lima belas ini hat selebihnya suci diambil enaknya seperti itu banyak yang seperti itu padahal menghukumi seperti itu itu perlu diluruskan tidak sesuai dengan aturan syarak yang ada jadi sesuai aturan ketika wanita mengeluarkan darah lebih dari lima belas itu harus digolongan pada gulungan mustahado karena apa darahnya itu masih campur ada hatnya ada istihadonya kemudian ini andekan setelah hari yang ke-18 kok darahnya masih keluar lagi terus bagaimana berarti dia hat lagi selama tiga hari selebihnya berarti dia istihad berarti setelah tanggal 21 dia wajib sholat jika puasa juga wajib puasa ini disesuaikan dengan adatnya karena adatnya itu seperti ini dalam satu bulan berarti dia hat selama dua kali karena apa sucinya pas suci yang memisah antara hat satu dengan hat yang kedua itu kan harus ada 15 hari 15 malam jadi disini ketika misalkan adatnya seperti ini biasanya hat itu dalam satu bulan dua kali maka ketika dia nanti mengalami istihad dilihat adatnya itu selalu sama jadi rutin sama semuanya maka ketika istihad hatnya itu juga diperlakukan sebagaimana adat yang sama tadi sucinya juga demikian kemarin biasanya sucinya berapa hari disini juga disamakan dengan adatnya karena disini biasanya sucinya 15 dia berarti sucinya juga 15 hari kok masih keluar lagi berarti tiga hari hat lagi disesuaikan dengan adatnya tetapi yang beda itu pada permasalahan mandinya pada putaran pertama dia mengalami istihad mandinya menunggu setelah hari yang ke-15 tapi putaran yang kedua ini menunggu setelah hari yang dihukumi hat karena apa istihad yang pertama ini sudah bisa dibuat padokan misalkan ternyata ini ditunggu kok tidak lebih 15 bagaimana andaikan ini tidak lebih 15 ini sudah berhenti apa hukumnya seperti ini pribun lelangge ya andaikan saya tanya kan sudah tahu oh kalau ini sudah disesuaikan dengan adatnya andaikan ini kok tidak lebih dari 15 berarti mulai awal sampai akhir semuanya terhitung hat bukan hat yang bercampur dengan istihad sambun paham paham ini kan contoh andaikan ini terus keluar maka karena adatnya ini biasanya seperti ini dalam satu bulan dua kali nah ini juga sama ketika dia istihad hatnya juga sama dua bulan eh satu bulan itu dua kali itu kalau memang adatnya harus sama loh karena apa ketika nanti adatnya tidak sama misalkan bulan januari biasanya tujuh hari bulan februari enam hari bulan januari februari maret maret misalkan sepuluh hari berarti kan selalu tidak sama kalau tidak sama nanti hukumnya tunggu pertemuan yang akan datang ini menerangkan ketika hatnya itu selalu rutin sama setiap bulan atau misalkan ini masih berulang satu kali juga bisa dibuat patokan ketika sudah ditunggu ternyata kok tidak lebih dari 15 otomatis semuanya bukan ke buku hat tapi bukan ke buku istihad melainkan semuanya terhitung hat mulai awal sampai sebelum 15 sekarang contoh yang kedua misalkan dia memiliki adat hat rutin setiap bulan 7 hari dalam satu bulan ini saya contohkan dalam satu bulan kalau ini contoh misalkan dalam satu bulan itu biasanya mens 2 kali sekarang misalkan dia dalam satu bulan itu biasanya mens selama 7 hari rutin seperti itu mulai Januari Februari Maret April Mei Juni Juli misalnya katus panjir ini tidak kuat ada ada dihitung ada ada tulisan tidak ada ini rutin ada panjir semuanya sama biasanya orang yang sehat yang membuat pikiran ada harus rutin selalu 7 hari tapi ada pikiran berpikir blonjol berpikir umba berpikir anak biasanya main itu ganti sering mengalami istihan sering kenapa banyak nyapi pikiran karena sekarang tidak tidak berpikir kata kata jenengnya orang mesti mikir tidak mikir tidak mikir biasanya ibu ibu tidak di sepanjang sepanjang ini tegak nonton nonton ikut terang di abang di abang memang sejatuh saya keterangan katus ini bisa diikuti dari awal kerasannya bingung ini menyenangkan saya ingin saya kepingin di awal itu channel mas ltn bisa dilihat di youtube nanti tanya mas bagaimana caranya lihat itu mulai dari awal nanti sampai akhir ibu ibu semuanya sekarang pegang hp boton nom boton tua semuanya mesti pegang hp tiktok mawon bermanfaat seperti ini bisa nanti tanya caranya yang mas ketik lihat siaran tentang pembahasan hp dan juga istih hato cik boton oleh tiktok 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 monggong tapi yang penting penting ini jangan dilupakan buat kita sendiri karena semua wanita pasti mengalami seperti ini mungkin ini anak 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 sekarang contoh yang kedua ketika wanita memiliki adat yang rutin setiap bulan misalkan 7 hari kemudian bulan berikutnya dia kok mengalami istihato maka hat nya juga disamakan seperti kebiasaannya kemarin sebelum dia mengalami istihato karena apa dia muktada sudah pernah hat dan suci darahnya ini satu macam warnanya sama sifatnya sama jadi kuat lemahnya sama atau tidak bisa membedakan sama sekali karena kecerobohannya atau ketidaktelatenannya jadi kan nyatet raja 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 biasa di dicatet biasa bayaran tanggal sekian ulang tahun tanggal sekian jatuh ini perlu sangat jenengan cadet berarti hat ini tanggal mulai tanggal berapa suci panjenengan tanggal berapa warna darah yang dikeluarkan itu juga apa saja harus panjenengan cadet soalnya hanya sekedar diingat ingat banyak lupanya karena apa sudah di otak kita sudah banyak pikiran ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan istihad ketika kita punya cadetan itu bisa menentukan hukum kita secara benar kalau tidak memiliki cadetan ketika ada seorang wanita istihad catatan tidak punya masalah darahnya tidak ngerti mulai kapan tidak ngerti nanti pada keterangan yang akhir dia itu masuk pada golongan mutahayroh mutahayroh ini diibarkan sebagaimana orang yang bingung jadi waktu yang dialami itu semuanya mungkin hat mungkin suci tidak ada hukum yang pasti setiap akan sholat dia mandi setiap akan sholat mandi susah benar-benar kita dalami seperti itu jadi jangan sampai kita mengalami seperti itu caranya bagaimana harus memiliki catatan khusus hat mulai tanggal sekian darah yang dikeluarkan sekian sampai sekian ini warnanya apa ketika nanti dihadapkan permasalahan istihad kita bisa menentukan oh hat saya sekian kemudian istihad berapa hari juga bisa karena apa ada ketentuan kalau tidak ada ketentuan diingat-ingat tidak ingat sama sekali maka susah nanti ketika puasa juga susah puasanya mutahairoh ini kuangil terus nyawur dikengkeng nyawur mana tambah nyawur mana kuadah nyawur kalau biasa ada nyawur misalnya satu minggu ini sampai pendak kuasa mana ini mutahairoh tambah kuadah tambah anggil jadi jangan sampai kita mengalami bagaimana hukum mutahairoh jadi caranya bagaimana harus disiapkan buku khusus catatan tentang rutinitas hat kita setiap bulan jadi contoh seperti ini ketika sudah memiliki adat rutin hatnya setiap bulan itu 7 hari jadi selalu sama harus selalu sama rutin seperti ini ketika dia mengalami istihad darahnya satu macam maka dikembalikan sesuai dengan adatnya berarti hatnya 7 hari setelah 7 sampai akhir bulan dia suci ketika istihad juga demikian berarti hatnya mulai awal bulan sampai tanggal 7 diperlakukan sama seperti adatnya kemudian selebihnya istihad juga sampai akhir bulan mandinya semuanya sama ketika pengalaman pertama dia mengalami istihad menunggu setelah 15 hari karena apa orang yang sudah memiliki adat atau kebiasaan darah yang dikeluarkan kok tidak sesuai adatnya biasa kita tidak boleh mandi dulu karena apa masih keluar darah kita tunggu saja kita tunggu ketika kita tunggu ternyata kok misalkan setelah 15 ini berhenti misalkan berarti semuanya dihukumi head karena apa paling banyaknya head adalah 15 hari 15 malam tetapi ketika ditunggu setelah 15 ini tidak bisa kita ambil seperti yang depan tadi kalau yang depan tadi oh ketika sudah berhenti di 15 maka semuanya terhitung head karena paling banyaknya head adalah 15 hari 15 malam tetapi ketika ini tidak mau berhenti terus sampai lebih 15 maka ini harus digolongkan pada pembahasan mus tahato dilihat orangnya dulu oh sudah memiliki adat namanya muktada darahnya satu macam atau tidak bisa membedakan sama sekali namanya ingat adatnya kemarin sebelum dia mengalami istihad saya head selama 7 hari selebihnya suci ini namanya kodron wawaktan maka headnya disesuaikan dengan adatnya jika memang adatnya selalu sama andaikan ini setelah satu bulan kok belum mau berhenti juga darahnya terus bagaimana berarti sama diberlakukan seperti adatnya yakni headnya selama 7 hari selebihnya ini istihad saya pernah di bahasa ibu-ibu mbak-mbak sani dicurhati selama 4 bulan keluar darah terus menerus akibat dari dia mengikuti KB di tidak apa bahasa ini buatan tawar kali KB keluar darah terus selama 4 bulan itu untuk menentukannya bagaimana kita harus golongkan kepada golongan mus tahan darah yang dikeluarkan berarti masih bercampur dia harus tahu adatnya bagaimana jika adatnya teratur maka bisa dihukumi seperti ini adatnya selalu rutin sama mulai awal bulan bulan seterusnya itu sama maka dihukumi seperti adatnya masing-masing sucinya juga dikemikian disesuaikan dengan adatnya sekarang contoh yang ketiga jika misalkan terkadang ada wanita biasanya mennya tidak setiap bulan kalau contoh yang ini setiap bulan sekali yang atas satu bulan dua kali sekarang andaikan satu dua tiga misalkan tiga bulan biasanya men bulan januari terus januari februari maret april kemudian baru men lagi andaikan seperti itu ketika dia mengalami istihad maka juga sama disesuaikan dengan adatnya meskipun adatnya ini dua selama tujuh hari sucinya berbulan bulan satu dua tiga maka ketika dia istihad nanti juga disamakan dengan adat kebiasaannya dia karena kemarin hatnya tujuh hari sucinya selama ini tiga bulan disini juga sama hatnya tujuh hari kemudian selebihnya istihad atau suci mandinya tetap sama karena pengalaman pertama pada permasalahan istihad maka setelah hari yang kelima belas baru bisa disimpulkan kemudian mandi karena mandinya pada tanggal lima belas yang dihukum hatkan cuman tujuh hari berarti wajib adanya kodok mulai tanggal delapan sampai tanggal lima seles apa kodok sholat biasa ini kan setelah lima belas hanya setelah ini yang ini tidak yang belakangnya kan dia sudah tahu kalau dia mengalami istihad kalau istihad itu seperti halnya orang suci berarti tetap wajib melaksanakan sholat tapi sholatnya ada cara tertentu ketika dia dihukum istihad harus ketika sholat wudunya juga ada cara tersendiri dibersihkan kemaluannya pakai jongkok misalkan keluarnya banyak disumpal pakai kapas setelah itu pakai CD yang ada apa itu pembalutnya baru wudu kemudian wudunya juga biasanya nawaitul wudu'a lirofil hadasil aswar tapi ketika istihad nawaitul wudu'a listibah hadis sholat untuk diperbolehkan melaksanakan sholat terus langsung mengerjakan sholat kemudian satu kali bersuci hanya bisa dibuat satu kali fardu sholat fardu tapi jika sholat sunah monggo sampai melakukan sholat sunah beberapa kali tidak masalah melakukan ngaji tidak masalah yang dipermasalahkan satu kali bersuci diperuntukkan untuk satu kali sholat fardu misalkan misalkan jenengan tidak ada wudu ketika maghrib kemudian istihad wudunya seperti tadi keterangan kemudian belum batal mau melaksanakan sholat isah oh turun batal biasa kan belum batal langsung sholat isah tetapi ketika istihad tidak bisa seperti itu harus mengulang dari awal lagi dibersihkan lagi disumpal pakai kapas baru melaksanakan sholat kemudian ini contoh berikutnya juga sama contoh yang ke empat misalkan dia memiliki adat biasanya dalam satu bulan setengah 45 ini bukan tanggal tidak ada kalau tanggal 45 45 itu hari yang ke 45 berarti satu bulan setengah head selama sembilan hari rutin seperti itu satu bulan setengah sembilan hari satu bulan setengah sembilan hari suatu saat dia mengalami istihad maka bagaimana darah yang dikeluarkan satu macam dia ingat adatnya yang selalu sama maka ketika istihad head dikembalikan sesuai adatnya sucinya juga sama disesuaikan dengan adatnya karena dari head nya sembilan hari kemudian selebihnya ini adalah istihad maka ini juga sama head sembilan hari mandinya karena pada putaran istihad yang pertama setelah lima belas ketika andaikan setelah satu bulan setengah ini kok keluar lagi head nya juga sama sembilan hari selebihnya ini adalah istihad terangan yang bawah ini besok saja karena waktunya ini sudah habis saya lanjut pada keterangan pertemuan yang akan datang pertanyaan kita buka setelah diakhiri maksudnya ini kita ambil kesimpulan dari awal bahwasannya berarti wanita yang sudah pernah head dan suci darah yang dikeluarkan satu macam atau dia tidak bisa membedakan warna darah yang ia keluarkan dia ingat pada adatnya sebelum dia mengalami istihad baik dari segi kira-kira maupun waktunya ketika dia mengalami istihad berarti head dikembalikan sesuai adatnya jika memang adatnya itu selalu sama tapi ketika tidak sama bagaimana besok pada keterangan yang akan datang misalnya adatnya berubah-rubah setiap bulan berubah-rubah maka hukumnya tidak demikian ada hukum tersendiri Alhamdulillah pertemuan kali ini semoga bisa bermanfaat dan kita juga selalu bisa menentukan hukum head maupun istihad yang kita alami secara benar karena apa ibadah yang kita kerjakan juga bisa selalu benar sesuai syariat yang ada amin amin ya rabbal alamin al-fatihah bismillah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ber segal bismillah Terima kasih telah menonton